Intro Hai teman-teman, Etri mau bikin ayam kalasan nih Ini ayamnya udah dipotong daduk Terus kita masukin jeruk nipis atau jeruk lemon boleh Terus kita aduk-aduk dulu Nah aduk-aduk Terus baru kita masukin bumbu ayam kalasannya ya Masukin Terus udah gitu kita aduk lagi sampai bumbunya merata Nah ayamnya ini tuh sekitar 300 gram Terus juga 1 saset bumbu kalasan itu bisa untuk 1 ekor ayam Tapi ukuran yang sedang ya Nah saat ini udah selesai udah tercampur rata Nah Etri mau masukin ayamnya ke lemari es Karena harus disimpen dulu selama 30 menit Diam-diam ya Nah udah 30 menit nih teman-teman Udah waktunya Etri keluarkan ayamnya dari lemari es Dan siap untuk digoreng Waktunya digoreng Dan Etri menggunakan api sedang teman-teman Oh iya teman-teman Kobe bumbu kalasan ini merupakan bumbu komplit untuk marinasi Atau untuk ayam goreng kalasan Dengan hasil citarasa manis, gurih, dan berempah Mengandung asam jawa dan berbagai rempah alami pilihan Dengan racikan yang pas Menjadikan Kobe bumbu kalasan wajib banget untuk kalian stok di rumah Karena Kobe bumbu kalasan ini adalah solusi memasak aneka hidangan secara praktis Bumbu ayam kalasan ini Bumbu yang lezat dan mudah menyerap Hemat bisa untuk satu ekor ayam ukuran sedang Terus juga bisa untuk membuat aneka masakan seperti tempe, tahu, telur, dan lainnya Dan pastinya tanpa pengawet dan juga tanpa pewarna buatan Nah kalian bisa lihat sendiri Warna ayam kalasan ini tuh glowing banget loh teman-teman Nih lihat ya Nantik banget kan warnanya Tuh Gila gak sih Udah jam 1 nih teman-teman Waktunya makan siang Nah karena tadi Yatri udah masak ayam kalasan Jadi Yatri mau makan ayam kalasan Makan siangnya pakai ayam kalasan ini Jadi kita makan Nah bumbu-bung ayam kalasan ini emangnya makannya Gak ada ayam kalasan Gak ada ayam kalasan ini 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 kalau kalian suka pedas gitu kan kalian bisa nambah nutrasi ya ini maksimal aja bunda-bunda ada niatan untuk jualan enggak Nah kalau ada bisa banget nih bumbu ayam yang kalasan dari Kobe ini menjadi salah satu menu andalan yang bisa kalian jual karena bumbunya komplit yang praktis dengan cita rasa manis burih dan rempah dan pastinya seperti udah terbilang tadi tanpa pengawet dan juga tanpa pewarna buatan udah habis masing-masing makanannya juga udah udah selesai udah habis Nah kalau misalkan kalian ingin merasakan ayam kawasan dari Kobe ini kalian bisa order aja atau kalian bisa langsung aja beli di supermarket atau di pasar tradisional ini gampang banget ditemuinya dan juga harganya murah kalau misalkan kalian kepo sama ininya sama Instagram Instagramnya kalian bisa langsung ke Instagramnya nanti linknya ada terletakin di bawah ya gitu oke teman-teman saya dulu vlognya kita ketemu lagi di vlog-vlog selanjutnya bye bye abone-teman